Intro Betul sekali kebetulan tema kita tahun lalu Tema BRI secara bank wide adalah leading consumer banking at UMKM Jadi memang salah satu yang menjadi produk unggulan kita adalah tentu KPR Selain tentu produk-produk lainnya Nah, tentang KPR sendiri memang kalau dilihat secara industri ada sedikit perlemahan Dikitnya di tahun 2019 Tetapi kami melihat pasarnya masih sangat luas Kenapa? Karena memang terbukti gap kebutuhan KPR itu masih dikisah 5 juta Jadi masih banyak orang-orang yang belum memiliki rumah yang layak kuni Ataupun mereka sudah memiliki rumah tapi bukan dimiliki sendiri Sehingga memang kebutuhan KPR ini masih cukup besar di pasar Dan tahun lalu untuk punya pangsa-sasaran ini Kami lebih menggunakan pemahaman terhadap data base pang BRI sendiri Kami memiliki jumlah akun lebih dari 80 juta akun Tentu ini menjadi pasar-sasaran yang sangat baik bagi pembiayaan KPR ini Ya, jadi caranya adalah tentu kita mempunyai satu umbrella programs Yang bekerjasama dengan pengembang developer Khususnya untuk projek-projek rumah mereka yang baru Dan selain itu kita punya tactical-tactical programs yang tematik sifatnya Misalnya contohnya biasanya ketika Januari-Februari ini kan kita merayakan Chinese New Year Maka kita sebut KPR Hoki misalnya Nanti kemudian menjelang lebaran kita juga punya KPR yang temanya lebaran Jadi kita punya tema-tema yang membuat nasabah ini tertarik dengan program-program kita Nah selain itu juga keberadaan kita di developer ini menjadi sangat penting Karena biasanya nasabah KPR itu mencari informasinya adalah ke developer Oleh sebab itu kita juga melengkapi kerjasama dengan developer di website-website mereka Selain itu kita juga salah satu kendala ketika seseorang itu ingin mengajukan KPR adalah prosesnya yang lama Nah ini kita coba antisipasi proses ini dengan melakukan legalization process untuk KPR Dan ternyata memang ketika kami bisa mempercepat proses KPR Maka animus semakin meningkat Dan di tahun lalu pertumbuhan KPR kita mendekati 23% jauh di atas industri Dan harapannya di tahun ini kita juga bertumbuh di atas 20% Kalau persetujuan secara prinsip kita ya sebelum melihat data-data dari sleep itu dalam setengah menit Jadi begitu disubmit memberikan data-data penghasilan dan sebagainya Sistem akan approve, pre-approved gitu ya Jadi akan melakukan preliminary approver Kemudian nanti ketika nasabah itu mensubmit documentnya dengan e-docsnya Dan aplikasi dokumen sekitar Maka kemudian kita akan melakukan scoring dan checking ke dalam data sleep begitu Nah setelah itu dalam waktu kurang dari 2 jam itu sudah bisa di-approve secara langsung Kemudian tentu kalau KPR ini membutuhkan proses perikatan Membutuhkan proses pengecekan dari jaminannya Nah ini memang ada proses yang kemudian kita berusaha agar kurang dari 3 hari juga sudah bisa diselesaikan Betul sekali bahwa hampir semua bank itu menawarkan produk KPR ya kepada masyarakat Dan memang variasnya macem-macem ya Variasnya macem-macem dan juga apa namanya Biasanya jadi pertimbangan utama selain kecepatan proses adalah sehubungannya Gitu ya Jadi kami juga melakukan banyak apa namanya Research mengenai bagaimana seseorang itu ketika melakukan decision making proses untuk membeli rumah Gitu ya Nah memang ketika orang sudah jatuh cinta sama satu hunian Gitu biasanya mereka juga ya sudah tidak akan berpindah ke tempat yang lain gitu Sehingga apa yang kita lakukan kita memperbanyak partner-partner developer bekerja sama lain-lain Dan memperluas network kita sehingga kita bisa mengakses nasabah dimanapun mereka membutuhkan rumah Nah jadi misalnya begini kebetulan kan kita memiliki base customer ASN TNI Poli yang cukup besar Yang mereka payroll di hitam Nah kadang-kadang mereka bertugas dimana aja Tapi kemudian mereka membutuhkan rumah di daerah warna saling dari Jogja gitu Nah memang kalau kita tidak punya network agak susah gitu ya untuk bisa memenuhi itu Tapi karena BRI networknya besar dan kami bisa melayani permohonan KPR di sekitar 5 ribu cabang Bukan tercabang BRI Maka tentu ini salah satu pembeda kita dengan bank-bank yang lain yang mungkin dari sisi network kurang Yang kedua tadi digitalization process dan kerjasama secara online dengan API dengan beberapa platform seperti rumah 123, rumah.com gitu ya Nah ini juga menjadi salah satu yang kritikal untuk nasabah menentukan bahwa dia akan memilih bagaimana Nah yang ketiga pastinya adalah bunga-bunga promo lah ya Bunga-bunga promo yang tentu memudahkan Dan selain itu juga kami menyasar pangsa pasar milenial Karena kita lihat bahwa pertumbuhan milenial populasi ini di Indonesia akan sangat besar ke depan Bahkan diperkirakan ini kira-kira 70-80% dari kota populasi Indonesia Dan mereka ini di usia produktif Jadi kami menawarkan apa namanya tenor KPR yang lebih panjang sampai dengan 25 tahun gitu Sehingga teman-teman milenial ini bisa mulai dari muda Karena cicilannya ringan dan wangnya panjang Dan affordability-nya juga cukup untuk membuat mereka tertarik di rumah Ya kami kebetulan oleh di KPR kami juga membedakan menjadi dua segmennya Segmen pertama adalah karena kita juga mendapatkan alokasi FLPP Jadi kita juga membidik sasaran MPR ya Masyarakat berpenghasaan rendah Karena kita memang bangku nyalur untuk itu Nah kemudian sasaran kedua adalah Pangsa pasar existing customer kita Yang kira-kira usianya di antara 25-45 Ini fokus utama kita Dengan tiketan SPPRnya di sana 300-700an Itu pangsa pasar kita Alhamdulillah kebetulan di tahun lalu Asian Banker belakang research-nya melakukan penilaian terhadap bank-bank yang memberikan fasas KPR Dan kebetulan kalau kami memenangkan sebagai the best mortgage bank di Indonesia Karena pertumbuhan dari KPR kita Ya dari year on year-nya cukup signifikan Dari 23% Kemudian juga kualitasnya MPR-nya sangat rendah Jadi tentu penghargaan dari Asian Bankers ini menjadi motivasi kita Untuk terus bisa menjadi bank mortgage yang terbaik di Indonesia Dan tentu karena gapnya masih cukup banyak Untuk kebutuhan perumahan ini Biar ini menjadi bagian dari program-program pemerintah Untuk bisa menyediakan fasas kreis perumahan Agar sebuah masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah Dan ke depan tentu berfokus lagi Untuk menggali pasar sasaran yang pandangannya di usia millennial Karena ini penting sekali Anak-anak sekarang harus di edukasi Untuk bisa mulai berinvestasi di property Karena ke depan kan kalau kita lihat Tangan itu akan berlambat Tapi penduduk berlambat Ya tentu kalau kita lihat memang Salah satu produk kita Yaitu salary based loan Ini merupakan portfolio yang terbesar di credit consumer Dan NPL nya sangat rendah juga Satu persen Dan memberikan margin yang baik Kemudian yang kedua adalah mortgage Apakah kita akan meningkatkan mortgage? Tentu Jadi kalau kita lihat komposisinya sekarang Memang mortgage ini relatif masih kecil Dibandingkan dengan salary based loan Nah ke depan memang sebenarnya dua produk ini complimentary gitu Karena ketika seseorang itu apa namanya Payroll liberi Kemudian dia mengajukan salary based loan ke kita Sebagai bridging loan Kemudian dia memiliki historical payment yang baik Jadi nanti ketika mereka ada kebutuhan untuk pembelian rumah baru Gitu ya Biasanya kalau salary based loan ini digunakan untuk renovasi rumah gitu ya Nah biasanya nanti dari situ adalah Kita melakukan close selling Close selling untuk bisa menawarkan mortgage Nah harapannya dengan demikian maka Perimbangannya kira-kira Kalau sekarang kan 73% itu masih salary based loan ya Posisi Outstandingnya Nah ke depan ya kita akan metin di kisaran itu Tetapi dengan size yang lebih besar Betul ketika kita bicara mengenai kebutuhan pembiayaan perumahan Memang ada dua kebutuhan Yang pertama memang ketika kita membeli rumah Kemudian kita ingin apa namanya Mendapatkan tambahan pembiayaan dari bank Ada dua kan motifnya Yang pertama adalah mau ditempatin sendiri rumahnya Atau yang kedua adalah untuk investasi masa depan Gitu ya Nah ketika kita bicara rumah Baik yang mau ditempatin maupun untuk investasi Selalu yang kita lihat adalah lokasi Gitu ya Yang paling penting apa? Lokasi Lokasi dan lokasi Kenapa? Karena lokasi ini menentukan nanti nilai kedepannya Itu apakah daerah itu akan terus bertumbuh Gitu ya Kemudian rumah yang kita beli itu berada di lingkungan yang nyaman Kemudian juga support infrastruktur sekitarnya Antara lain transportation Kemudian keberadaan infrastruktur seperti air listrik Itu mereka Sarana penunjang itu ada Dan tentu harus juga melihat lingkungan sekitarnya Dekat dengan mungkin sekolah Mungkin juga rumah sakit Nah ini Salah satu pertimbangan-pertimbangan ketika kita nanti memilih lokasi rumah Nah untuk yang first homeowner atau orang yang baru pertama kali memiliki rumah Tentu memilih developer yang baik Ini menjadi amat sangat penting Karena kadang-kadang kita itu ketika tidak cermat Kadang-kadang kita membeli rumah dalam posisi yang rumahnya belum jadi ya Masih inden begitu Nah kalau misalnya developer itu tidak memiliki reputasi yang baik Kadang-kadang juga sering tertunda penyelesaiannya Padahal rumah itu kita akan tempati dalam waktu yang segera misalnya Nah jadi kita mesti betul-betul yang pertama adalah lokasi Yang kedua adalah lingkungan sekitar yang menunjang Dan infrastruktur yang memadai Khususnya untuk akses ke dalam lokasi tersebut Dan yang terakhir tentunya adalah Kira-kira value environment lingkungan rumah sekitarnya itu Kedepannya bagaimana akan meningkat atau tidak Nah ini paling juga yang harus menjadi consideration Dan yang tidak kalah penting tentu kita harus melihat budget yang kita miliki Jadi kadang-kadang kita suka dengan lokasi dan rumahnya Budgetnya tidak cukup Tinggal kita memaksakan diri dan akhirnya kita tidak memiliki kemampuan Untuk menyelesaikan cicilannya Jadi itu harus jadi pertimbangan dan perhitungan Ketika saya dulu pertama kali kerja Memang salah satu yang menjadi consideration adalah Pengen punya rumah secepatnya gitu ya Pengen punya rumah secepatnya dan kemudian minta advice kepada orang tua gitu Dimana ya lokasi yang bagus Jadi kemudian biasanya kalau orang tua kan sudah punya pengalaman ya Untuk melihat Jadi waktu itu saya mencari lokasi bersama orang tua Kemudian ambil lokasi lingkungan yang Perumahan kebetulan yang dihuni oleh Apa ya Family yang baru gitu Jadi lingkungan yang memang ternyata rata-rata pembeli disitu adalah Keluarga-keluarga muda gitu Dan itu menjadi salah satu consideration saya Kenapa? Karena supaya ketika nanti saya punya anak misalnya punya teman banyak gitu Dan ada taman bermainnya juga gitu Jadi saya melihat itu waktu itu adalah kompleksnya tertutup gitu ya Jadi aksesnya itu ada security Kemudian hijau banyak taman Ada tempat bermain juga Kemudian perumahan itu dihuni oleh keluarga-keluarga muda Jadi enak juga kita bersosialisasi Nah jadi ketika sudah dapat Ya sudah langsung Apa namanya Belilah gitu Selamat menikmati Selamat menikmati